Hai gua gua ini istimewa yang satu ini soalnya ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo soalnya salam satu obi Oke soalnya untuk pemburan kali ini ya lokasi pemburan bahan bosnya ini kurang lebih seperti ini jadi saya mau coba berburu bahan bosnya di sekitar sini dan di depan saya ini sudah terlihat banyak sekali jenis tanaman lantana ya lantana saya mau coba cek sekitar sini Apakah ada jenis tanaman lantana karena disini apa banyak sekali tanaman tanah kita mau coba cek mudah-mudahan di tempat ini ada jenis bahan bosnya lantana dengan karakter batang yang sangat istimewa Oke lanjut proses pencarian Oke sakun saya untuk lantana sangat melimpah disini ya tinggal pilih-pilih kita cari karakter batang yang bagus ya ya ini sebenarnya cukup lumayan besar ya nggak terlalu besar amat ya jadi cuman disini karakternya yang kurang bagus jadi nggak saya ambil Oke terus disini juga ada lagi lantana ini lantana lagi satu saya karakternya seperti ini yang ukurannya sih enggak terlalu besar cuman karakternya pun juga kurang begitu menarik ya jadi enggak saya ambil ya jadi meskipun ukurannya besar kalau karakter batangnya kurang begitu bagus jadi enggak saya ambil ya untuk lantana sendiri di tempat saya ini kebanyakan ya suruh nyari-nyari kalau cuman lantana saja yang mau besar ataupun kecil ya untuk lantana suruh ngambil-ngambil seperti ini ini cocok sekali kalau sudah berbunga ya kalau apalagi kalau kita populasi dengan yang mana yang mikro ya mikro Oke kita coba cek lagi yang lainnya ya oke saya seperti ini ya ini lantana juga cuman bonggolnya kecil ya lantana banyak sekali soalnya di lantana terus belas itu juga lantana cuman kecil-kecil Oke saya mau coba cek lagi hari sini kira-kira ada jenis bahan bongsi apa saja ya selain lantana ya Oke saat ini sudah muter-muter ya masih belum juga menemukan dengan karakter batang yang bagus nah disini ada lantana ya ukurannya kecil ya tapi karakternya bagus tapi sangat kecil sekali soalnya saya ini ini kalau dari kamera sih kurang begitu bagus ya tapi sebetulnya kalau kita sudah dongkel ini bagus terus disini juga ada jenis tahun ini nah tapal besi ya Oke kita coba cek lagi ya masa dari tadi muter-muter masih belum juga oke soalnya saya ini jenis pangan bongsi hilang-hilang ya Wow nah seperti ini soalnya ya ini istimewa yang satu ini soalnya ya akarnya pun oke ini benar-benar tergolong cukup istimewa ya ini ada 123 akar ya kalau dari kamera karena belum dongkel kurang begitu bagus makanya disini mau saya saya dongkel oke hilang-hilang satu saya misalnya tadi kita cari lantana juga kan menemu jadi disini eh dapat bahan bongsi apa saja dengan karakter batang bagus kita dongkel soalnya Oke lanjut proses penonggelan Oke soalnya ya jadi setelah saya cek seperti ini banyak sekali untuk perakarannya ya daripada kisah bahan bahan Hai bahan bonsai hilang-hilang yang satu ini ya Jadi bonsai ileng-iling ini tergolong cukup mudah untuk tumbuh ya duduk itu mudah ya Cuma disini cinta mas mon Ari ini mudah tumbuh kita coba untuk ambil akarnya juga shoots espiran ini kita ke ataupun juga nah untuk karakternya ini ya ini tadi ini Kalau saya cek ini kayaknya nih kita tanong dengan bayan seperti ini ya ini nanti ini agak turun jadi dia ini semi air terjun atau semi gasket oke sama bagus sekali nantinya oke kita coba untuk potong ini beberapa akarnya ya karena akarnya sangat banyak debahan di sini selamat menikmati oke sopan saya jadi ini udah kena ya meskipun ukurannya nggak terlalu besar untuk bagiannya juga membentukkan tenaga ini sangat istimewa sekali sopan saya kalau dapat yang seperti ini sopan saya ini benar-benar spesial ini ya karena apa ini nanti kita tanam dengan bayan seperti ini oke kita rapikan dulu sopan saya seperti apa untuk hasil daripada dongkelan bahan bonsai hilang-hilang yang satu ini jadi disini mau saya bersihkan semua untuk badan disini ya nanti kita bikin rimbun disini aja ya sudah istimewa oke oke kita lihat seperti apa ini ya setelah dirapikan itu hasilnya seperti apa spesial ini sopan saya dan dapat hasil burung saya kali ini spesial meskipun hanya sebuah hilang-hilang tapi kalau dapat dengan karakter batang seperti ini ini super super istimewa kita bersihkan saja ini mau saya jadikan akar makanya disini kita potong seperti ini aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sopan saya untuk hasilnya kurang lebih seperti ini jadi untuk karakter daripada bahan bonsai hilang-hilang yang satu ini benar-benar sangat-sangat istimewa ya ini nanti mau saya tanam agak pendekan lagi jadi seperti ini ya dia semakin apa ini lebih turun dah lebih turun lagi ya jadi bisa bikin semi air terjun jadi nggak bisa ya kalau kita bikin air terjun terlalu turun ya karena apa nanti ini bisa ya nantinya kita coba aja ya kalau bisa kita bikin lebih pendek lagi lebih turun lagi intinya ini karakternya benar-benar istimewa meskipun hanya sebuah bahan bonsai hilang-hilang kalau dapat yang seperti ini soal bonsai ini atasnya sudah seperti ini ya tuh karakter batangnya terus bagian bongkolnya ini besar ya semakin ke atas dia semakin kecil nah bener-bener sudah terprogram dari alam ya Oh enggak nyangka juga bisa dapat jenis bahan bonsai jenis tanaman perdu ini ya dengan ukurannya sekian terus juga dengan karakter batang yang spesial Oke sabar saya gimana menurut saya untuk hasil buruan saya kali ini ya dapat satu ini aja sudah cukup soal bonsai karena apa disini cuacanya cukup terik ya jadi saya mau coba bawa ini aja pulang kita pola ya kita atur ya Oma untuk penanamannya biar dia ini cepat tumbuh ya terus nanti kalau sudah tumbuh akan saya review juga Oke ya jadi untuk usah bonsai tenang saja untuk jenis tanaman ini sangat mudah sekali tumbuh ya jadi asalkan kita rajin menyiram jenis tanaman ini pasti mudah tumbuh Oke setiap untuk hasil kali ini saya cuma dapat ini aja karena apa ya cuacanya cukup terik mau coba cari lagi lain waktu saya mau coba berburu lagi disini ini mudah-mudahan masih ada jenis tanaman lain ya entah itu hilang-hilang ataupun lantana kalau lantana disini banyak cuman cari mulai dari tadi ya saya cari belum juga dengan karakter batang yang bagus yang sesuai dengan keinginan ya ini dapatnya ini jenis bahan bonsai hilang-hilang karakternya ya isi mewah spesial ini sopensi weh nggak apa-apa dapat satu aja udah cukup lain waktu coba lebih semangat lagi dalam pemburuan Oke terima kasih untuk sopensi yang sudah menonton video saya kali ini jangan lupa untuk like share comment juga subscribe nya agar sopensi tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya Oke terima kasih sampai jumpa di video saya yang terakhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat terus berkerja dan salam bonsai mania